Selamat malam buat kamu semua yang lagi nonton di malam hari ini. Nah, kali ini saya tertarik dengan sebuah saham, yaitu LPKR. Kenapa menarik sekali? Nah, kalau kita lihat dari segi broker summary-nya, itu kita lihat, wah, udah ada yang akum nih. Jadi kayak ada potensi besok kita bisa lah segianya copet-copet dikit. Ini pandangan dari saya ya. Karena disini kalau kita lihat, kalau kita terjun ke saham sekarang, bagi saya ini cocoknya itu ya sekarang ya kita cuma copet aja, nyari 1-2 persen gitu, 1-2 persen ya cabut gitu. Ya mungkin terlalu kecil lah 1-2 persen, mungkin 2-3 persen langsung cabut lah, saat 2-3 persen kita cabut gitu. Terus ini langsung kita lihat aja capnya gimana ya. Disini tadi sudah sempat saya garis-garis, karena sempat yang pertama saya lihat sebenarnya cap itu sendiri ya, baru saya lihat broker summary-nya itu kan. Nah, secara cap, ketika saya garis trendline seperti itu kan, wah, ada yang unik nih gitu kan. Ini ketika sudah sempat support disini, terbang, oke. Disini sudah sampai support, yee, yee, tembus dia gitu kan. Kok tembus gitu kan, kok tembus banget. Ya karena kita tahu ya SG dong. Dan ini bisa menjadi suatu opportunity banget buat kita. Seharusnya dia naik doang seharusnya gitu kan. Apalagi sudah disupport gitu kan. Jadi kayak ada... Sebuah kemungkinan gitu loh, yang bisa kita ambil gitu kan. Bukan kemungkinan keuntungan yang bisa kita ambil. Jadi besok, mungkin sekitaran besok, atau lagi dua hari, atau lagi tiga hari ya gitu kan. Kita bakalan dapat momen yang pembalikan arah gitu kan. Kalau saya sih dilihatnya ini, mungkin besok udah bisa sih pembalikan arah di saham ini gitu kan. Jadi gak... Kalau udah pembalikan arah ya, kita bisa dapat cuan ya sekitar 3 persenan gitu kan. 2 persen, jadi 2-2, 3 persen lah. Atau bukan kak ini cuma 1 persen. Ya 1 persen karena ini sih. Ya 2-3 persen lah. Kita encar profit 2-3 persen di saham LPKR ini gitu kan. Karena ini kan saham properti juga kan ya. Biasanya, ya enak sih untuk nyopet-nyopet di saham LPKR ini gitu. Jadi ini bisa menjadi worklist buat kita untuk scalping gitu aja. So, mungkin ini sih untuk saat ini yang saya lihat saham di Pokarawaji ini menarik perhatian gitu ya. So, mari kita lihat besok apakah ada momentum untuk dia bisa ketarik atau gimana. So, disini kan sumpah sudah sepertarik ya kan ya. Turun bisa ketarik lagi. So, udah-udah besok adalah momentum terbaik. ada potensi ya istilahnya untuk bisa copet dikit-dikit gitu di saham ini. So, mungkin gitu aja sih videonya kali ini. Semoga besok sesuai dengan prediksi atau mungkin ya 2 hari atau 3 hari lah. Saham ini bisa memberikan cuan untuk kita copet. So, terima kasih buat yang udah nonton and see you in the next video ya. Karena semua goodbye.